Mau ikut dalam perjalanan ke masa lalu? Ada kursi kosong di mesin waktuku. Perhentian pertama, London di awal tahun 1900-an. Kalau memperhatikan dengan seksama, kamu akan melihat kota ini sudah memiliki lampu jalan listrik. Sebelumnya, orang-orang biasa menerangi jalanan dengan obor atau lampu minyak. Namun yang kamu lihat di dalam tiang lampu bukanlah bola lampu modern yang kita gunakan saat ini. Pada saat itu, lampu kota belum menggunakan bola lampu, meskipun sudah diciptakan. Itu karena lampu-lampu tersebut belum sama efisiennya, sehingga tidak bisa memancarkan cukup cahaya untuk menerangi jalanan kota yang gelap. Bolam memang bagus untuk penerangan di dalam ruangan, tapi untuk penggunaan umum, lampu busur karbon masih menjadi pilihan lebih baik pada saat itu. Inilah seorang yang ingin kukenalkan padamu. Tuan Thomas Edison. Dia orang yang berjasa dalam menciptakan bola lampu modern. Dia akan menjelaskan cara kerja sebagian besar penemuan lampu ini. Semua sumber cahaya listrik pada masa itu memiliki prinsip dasar yang sederhana. Listrik harus melewati suatu material. Material ini harus stabil dan tahan lama, dan menyala ketika dihubungkan ke sumber listrik. Penemuan pertama sejenis ini disebut lampu busur. Pada lampu ini, material yang digunakan untuk penerangan adalah karbon. Dan segera setelah dialiri listrik, karbon mulai menguap. Proses ini menghasilkan cahaya yang sangat terang. Orang di balik penemuan ini adalah seorang ahli kimia Inggris bernama Humphrey Davy. Dia menyatukan dua kabel, satu baterai, dan elemen arang, yang menghasilkan cukup cahaya untuk menerangi sekitarnya. Tetapi bahkan lampu busur itu pada awalnya tidak cocok untuk penerangan jalan, sebagian besar karena tidak efisien. Lampu ini membutuhkan arus listrik yang kuat untuk menghasilkan cahaya, sehingga harus dilengkapi baterai yang besar untuk menunjang listrik sebesar itu. Ini semua membuat lampu busur sulit dioperasikan dan juga sangat mahal. Nama Edison pasti pernah kamu dengar terkait dengan penemuan bola lampu. Sebenarnya penemuannya hanyalah sebagian dari penemuan revolusioner ini. Terobosan ilmiah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Alessandro Volta, Humphrey Davy, dan Joseph Swan, juga turut berkontribusi. Sebelum melanjutkan cerita, mari kita lihat cara kerja bola lampu modern. Masing-masing memiliki dua bagian utama. Yang pertama adalah ruang berongga, yaitu bagian kaca, yang diisi dengan gas inert. Jenis gas ini sangat penting karena tidak berinteraksi dengan zat kimia lainnya, sehingga menciptakan sesuatu yang mirip dengan lingkungan vakum. Bagian kedua adalah filamen tipis atau kawat penghantar. Ini adalah bagian bohlam di mana kamu dapat melihat listrik. Logam yang disebut tungsten belakangan ini sering dipilih untuk membuat filamen karena titik lelehnya yang sangat tinggi. Ini membuat bola lampu lebih tahan lama. Setelah menyalakan bola lampu, listrik mengalir melalui filamen yang memanaskan lingkungan. Panas ini dengan cepat menyebabkan filamen tungsten yang sangat tipis, memancarkan cahaya yang sangat terang. Sekarang kita kembali ke cerita dan Tuan Edison. Ketika melihat penemuan-penemuan sebelumnya, ia menyadari bahwa masalah efisiensi bola lampu berkaitan dengan filamennya. Agar lebih praktis, filamen harus lebih tipis. Kenapa? Karena semakin tipis filamen, semakin sedikit arus listrik yang dibutuhkan untuk bisa bekerja dengan baik. Ini bisa memecahkan masalah mengenai penambahan baterai dan generator. Jadi pada akhir tahun 1870-an, Edison menciptakan bola lampu yang menggunakan filamen platina dalam bola lampu vakum kaca. Edison dan timnya kemudian menguji lebih dari 3.000 desain bola lampu antara tahun 1878 hingga 1880. Dia mencoba lebih dari 6.000 tanaman untuk melihat bahan mana yang lebih cocok untuk dijadikan filamen. Semuanya dicoba, mulai dari katun hingga linen dan bahkan kayu. Akhirnya mereka mendapati bahwa filamen bambu karbonisasi dapat terbakar selama lebih dari 1.000 jam. Mereka menggunakan bahan ini cukup lama, tapi bahan yang lebih tahan lama, seperti tungsten, menggantikannya pada awal tahun 1900-an. Dewasa ini bola lampu standar dapat bertahan antara 1.000 hingga 2.000 jam. Tapi ada satu bola lampu yang terkenal karena memecahkan semua rekor. Kabarnya pada tahun 1901, sebuah bola lampu kecil dipasang di pelafon kantor pemadam kebakaran di Livermore, California. Itu adalah bola lampu 60 watt yang saat itu digunakan untuk menerangi truk pemadam kebakaran bahkan di siang hari. Itulah kenapa lampu ini hampir tidak pernah dimatikan. Ini mungkin salah satu alasan lampu ini bisa bertahan selama itu. Alasan lain atas keawetannya adalah komposisinya. Filamen bola lampu khusus ini tidak terbuat dari tungsten, melainkan dari karbon. Tidak seperti logam, karbon menghantarkan listrik dengan lebih baik ketika dipanaskan. Lebih dari itu, filamen itu jauh lebih tebal daripada yang kita lihat pada bola lampu modern. Tidak perlu diragukan lagi, bola lampu ini terus berfungsi sejak saat itu. Sekarang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Bahkan, lampu ini memiliki situs web resminya sendiri meskipun belum diperbarui sejak tahun 2018. Sekarang ini kita menyebutnya Centennial Bob. Dan alasan kenapa begitu banyak orang merayakan penemuan ini adalah karena kemampuannya yang luar biasa untuk bertahan dalam ujian waktu. Bukankah akan lebih baik jika semua bola lampu bisa bertahan selama itu? Sayangnya itu tidak mungkin, karena hal ini bertentangan dengan strategi bisnis yang kini banyak digunakan. Strategi ini disebut keusangan terencana. Walaupun kedengarannya menarik, ini sebenarnya adalah tipuan. Cara ini berpusat pada produk yang dibuat untuk bertahan dalam jangka waktu tertentu dan terbatas. Produk ini berhenti bekerja secara artifisial. Dan jumlah waktu mereka berfungsi dengan baik telah ditetapkan sejak awal. Pada akhirnya, kamu harus memperbaiki atau menggantinya. Dan dalam jangka panjang, orang-orang berakhir membeli lebih banyak produk. Kita ambil contoh Centennial Bob. Jika semua perangkat serupa didesain untuk bertahan lebih dari 100 tahun, pada akhirnya orang-orang akan berhenti membelinya. Seluruh industri akan lenyap setidaknya dalam waktu dekat. Jadi, seorang pengusaha dari London membuat sebuah rencana pada tahun 1932. Dia menamakannya keusangan terencana. Skema ini menyebutkan bahwa menjual produk dengan masa pakai terbatas, berarti akan ada lebih banyak produk yang dibeli dalam jangka panjang. Dia berpikir bahwa dalam perekonomian secara keseluruhan, selama ada keseimbangan antara penawaran dan permintaan yang stabil, semua sama-sama untung. Idenya mendapat banyak reaksi negatif selama bertahun-tahun. Dan untuk alasan yang bagus, maksudku, sungguh menjengkelkan jika harus terus membeli produk baru ketika tidak benar-benar diperlukan. Selain itu, ini juga berarti banyak produk yang terbuang percuma. Ada banyak cara bagi suatu produk untuk menjadi ketinggalan zaman, dan beberapa di antaranya tidak terlihat jelas seperti yang kamu pikirkan. Lihatlah beberapa gadget di rumahmu, seperti telepon, komputer, atau bahkan mesin cuci, dan periksa apakah kamu bisa mengidentifikasi beberapa contoh ini. Sebagai contoh, produk ini mungkin kekurangan suku cadang. Produk ini sengaja didesain untuk berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh. Kamu tidak bisa membongkar dan mengganti elemen yang rusak. Dengan kata lain, produk ini tidak bisa diperbaiki. Setelah rusak, kamu harus menggantinya. Bola lampu merupakan contoh bagus dari produk semacam itu. Pernahkah coba mengganti filamen pada bola lampu yang sudah tidak berfungsi lagi? Maksudku, kacanya mungkin masih berguna. Tapi tidak mungkin kamu bisa menghidupkan kembali bola lampu di rumah setelah filamennya putus. Lalu ada produk yang tidak kompatibel dengan edisi lebih modernnya. Ini proses yang semakin sering kita saksikan akhir-akhir ini. Karena teknologi berkembang dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sebagai contoh, suatu hari kamu mungkin menyadari bahwa tidak ada pembaruan perangkat lunak yang tersedia untuk perangkat tertentu. Kamu mungkin menyadari jika ponselmu sudah cukup tua, beberapa aplikasi tidak bisa digunakan lagi. Hal ini karena dalam banyak kasus, mereka menggunakan teknologi lebih baru yang tidak kompatibel dengan perangkat yang lebih tua. Terima kasih telah menonton!